Oke guys, balik lagi di channel Cajon Kita akan melanjutkan seris maselik SCM Jogja Di episode sebelumnya kita sudah perkenalan pelati Terus bicara target untuk 2 musim ke depan Nah untuk episode yang kedua ini Kita akan transfer beberapa pemain Untuk bisa bergabung bersama kita Oke, buat kalian yang baru nemuin channel ini Bisa tolong di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya Di like, terus di share juga ke teman-teman kalian Oh iya, buat kalian yang sudah kasih nama-nama pemain untuk kita rekrut Gue ucapin terima kasih Disini kita coba negosiasi dengan nama-nama pemain yang dikasih rekomendasi sama teman-teman di kolom komentar Kita lihat dulu di player list Kemarin ada 2 nama yang dikasih rekomendasi untuk kita rekrut Yaitu Osvaldo Hai sama M Rahmat Tapi kita lihat harga pasarnya dulu Untuk Osvaldo Hai harga pasarnya Terlalu mahal ya 1833 Sedangkan transfer kita cuma 2000 Nah untuk M Rahmat Mungkin untuk M Rahmat masih bisa Karena apa namanya Harga transfer juga Masih dikisaran angka 100 Tapi untuk Osvaldo Hai ini udah 1000 Jadi kemungkinan Osvaldo Hai kita ke belakangin dulu Atau kita kesampingin dulu Buat kalian juga Ini yang mau kasih nama-nama Buat kita rekrut selain di posisi wing kiri Misalnya di posisi gelandang serang Atau sentral Atau defensif Atau semua posisi yang Yang ada nama-nama Buat dikasih rekomendasi Buat kita rekrut Bisa tulis juga di kolom komentar Oke Untuk Sekarang kita coba negosiasi dengan M Rahmat aja dulu Satu pemain Karena Osvaldo Hai Apa namanya Ininya terlalu tinggi nih Harga pasarnya 1000 Sedangkan budget kita Cuma 2000 Kalau kita rekrut Osvaldo Hai Kita coba ya Nih Ini harga pasar normalnya Disini dia keterangannya Key player atau pemain kunci Jadi Kalau mau berhasil Ngedatengin Osvaldo Hai Transfer fee nya Harus kita naikin Nah Itu di angka 2.145 Itu Kita budget kita Cuma Kalau kita rekrut Osvaldo Hai Budget kita Cuma bisa rekrut Satu pemain aja Yaitu Osvaldo Hai aja Ini baru transfer fee nya Kemungkinan besar juga Kalau cuma transfer fee nya aja Yang di Kita Apa namanya Yang kita Pullin Itu kemungkinan besar gagal Harus sama Annual salary nya juga Annual salary Normalnya 130 Sedangkan Seleri budget kita Cuma ada 184 Jadi kalau mau berhasil nih Nah Di angka 208 Itu Jelas kurang Transfer fee kita Jadi kemungkinan Osvaldo Hai Gak jadi kita datangin Coba kita Apa namanya Lihat M Rahmat Nah Kalau M Rahmat Disini 100 Normalnya Kalau kita pullin Disini juga dia Keterangannya juga Key player atau pemain kunci Kalau kita Pullin Masih di angka 100 Yaitu cuma 166 Masih Tersisa Cukup banyak Transfer budget kita Terus Untuk annual salary nya juga Di angka 64 Masih Bisa lah Buat rekrut 2 atau 3 pemain lagi Jadi kemungkinan nih Cuma ada 1 pemain aja nih Sorry Buat Teman Teman yang ngasih Lepas rekomendasi Buat rekrut Osvaldo Hai Mungkin untuk Musim ini Belum bisa Kalau untuk musim Berikutnya Kita coba lagi Oke Untuk 1 pemain aja dulu Untuk Apa namanya Untuk sekarang Sambil nunggu rekomendasi Dari kalian Kalian juga nih Yang dari posisi Misalnya Bang Itu Apa namanya Tehamu Sapri Ke Terlalu senior Nah Tehamu Sapri Oke kita masukin Ke transfer list Karena usianya Udah 38 tahun Terus Untuk gantinya Gimana Bang Nah untuk Untuk gantinya Gue serai juga Ke Teman-teman Buat tulis di kolom Komentar nih Buat kasih Nama untuk kita Recruit Di posisi Wing kanan Terus Kalau misalnya Bang itu Di Central Midfield Coba kita Recruit Pemain lain lagi Boleh Buat Central Midfield Atau Attacking Atau Buat Striker Atau Bahkan Buat Penjaga Gawang Atau Center Back Itu Boleh Boleh Sekali Tapi Dengan Catatan Kalau Kita Recruit Pemain Di Posisi Yang Udah Ada Salah Satu Jalannya Adalah Kita Jual Pemain Di Posisi Tersebut Juga Misalnya Di Apa Namanya Di Gelandang Serang Kita Datang Satu Pemain Nah Salah Satu Pemain Ini Harus Kita Jual Karena Apa Karena Buat Meminimalisir Transfer Budget Kita Terus Juga Kalau Terlalu Banyak Kasian Juga Pemain Jadi Nggak Dapat Jam Terbang Banyak Minimal Itu Kalau Eh Sorry Maksimal Itu Kalau Buat Tim Yang Gue Bangun Biasanya Setiap Posis Setiap Pos itu Ada Satu Buat Pelapis Jadi Ini Juga Nih Kan Ini Ada Tiga Nih Ini Bakal Gue Masukin Transfer List Juga Satu Pemain Kemungkinan Nah Kemungkinan Yang Ini Sani Pirmas Kita Masukin Ke Transfer List Karena Disini Udah Ada Tiga Keeper Terus Ini Juga Udah Masukin Satu Pemain Yaitu Benny Wahyudi Oke Untuk Kalian Juga Yang Mau Kasih Rekomendasi Juga Ingat Lagi Pemain Yang Udah Ada Di Posisi Ini Gak Apa Kasih Rekomendasi Aja Nanti Kita Coba Negosiasi Asal Jangan Pemain Yang Level Timnas Karena Itu Harganya Sudah Pasti Mahal Oke Coba Kita Lihat Lagi Disini Daftar Kita Lihat Daftar Harganya Untuk Lerby Alien Retus Tracker 137 Terus Pemain Nah Ini Setelah Dintansi Naga Murah Lumayan Murah Harganya Cuma 95 Samsul Arif 76 Terus Silvio Escobar 90 Merapi 200 Nah Ini Murah Murah Ini Sebenarnya Cuma Kalau Kita Coba Datangin Nah Ininya Pasti Naik Apalagi Kalau Keterangannya Disitu Status Nya Key Player Atau Pemen Kunci Oke Kita Tadi Udah Satu Pemain Dulu Si Ini Siapa Namanya Nih Emrah Mat Untuk Consvaldo Hai Nggak Jadi Kita Recruit Karena Terlalu Mahal Juga Market Peli Nya Udah Seribu Dia Oke Guys Untuk Emrah Mat Dia Bersedia Untuk Bergabung Bersama Kita Jadi Emrah Matin Udah Fix Bisa Berseragam PSM Yogyakarta Oke Oke Kita Save Sisa Transfer Kita 2013 700 Untuk Salary budgetnya Ada 119 Oke Guys Seperti janji Gue kemarin Di episode yang kedua ini Kita akan memainkan Satu pertandingan Yaitu Melawan PSS Semarang Disini Kita Pake Formasi 4213 Ini Formasi Andalan Gue Sebenernya Untuk Pemain Baru Emrah Mat Sudah Pasti Kita Pasang Sebagai Starting Lineup Yaitu Di posisi Post Sayap Kini Untuk Stryker Gue Percayakan Kepada Martinus Novianto Terus Penjaga Gawang Sandipir Masa Karena Ini Pertandingan Terakhir Dia Sebelum Pergi Jadi Mau Gue Kasih Kesempatan Untuk Bermain Sama Juga Dengan Beny Wahyudi Semoga Dengan Strategi Dan Formasi Seperti Ini Kita Bisa Memeraih Kemenangan Pertama Melawan PSS Semarang Oke Mitra Larga Ada Prada Kiko Pertandingan Pertama Sudah Dimulai Bol Dari PSS Semarang Langsung Passing Komarudin Yang Dituju Masih Ada Kurnia Diri Sakti Coba Passing Ketengah Ada Iksan Pratama Berikan Bola Kepada Amat Basit Amat Basit Menteri Bola Terupas Bagus Peluang Sekarang Aduh Sayang Sekali Tadi Kalah Cepat Dengan Pemain Balakan PSS Semarang Bola Masih Dikuasai Sekarang Terupas Maksudnya Masih Ada Flavio Peck Junior Sekarang Bruno Silva Ada Perwaka Yudi Center Back Senior Maksudnya Kurnia Di Ada Komarudin Disana Komarudin Bagus Sekali Tadi Perwaka Yudi Ada Predian Wahyu Terupas Langsung Komarudin Yang Dituju Masih Ada Berbahaya Sekarang Berbahaya Berbahaya PSS Semarang Memasih Bola Oh Gol Bunuh Diri Nampaknya Tadi Dilakukan Awal Perwaka Yudi Bermiat Untuk Mengantisipasi Bola Namun Salah Nampaknya Dalam Mengantisipasi Bola Kita Lihat Dari Replay Tekanan Di awal Pertandingan Dilakukan Oleh PSS Semarang Kita Lihat Wah Maksudnya Ingin Membuang Bola Namun Masih Nampaknya Tadi Salah Nampaknya Dalam Posisi Membuang Bola Tertinggal Sementara Ini PSM Yogyakarta Oleh Tim Tuan Rumah PSS Semarang Gol Bunuh Diri Tadi Amat Bacit Sekarang Coba Membangun Serangan Terupas Supriyadi Yang Dituju Terlalu Mudah Nampaknya Diatisipasi Dan Dia Eka Sekarang Jauh Kedepan Rory Yulianto Jauh Dituju Reddy Wahyu Sekarang Pelabio Ben Junior Langsung Pola Long Kedepan Dimainkan Oleh PSS Semarang Sandi Pirman Terlalu 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 Amat Basit Lagi Yoga Pratama Coba Menenakan Pertandingan Yoga Lagi Pelanggaran Tadi Nampaknya Gangguan Dilakukan oleh Setian David Maulana Terhadap Pemain PSS Yogyakarta Tentang Bebas Saja Buru Angka Yudi Endeks Hendra Wajaya Amat Basit Hendra Wajaya Belum Menyatu Nampaknya Dengan Strategi Baru Yang Diterapkan Oleh Kots Seto Nur Dianto Tadi Para Pemain PSS Yogyakarta Terlihat Masih Bingung Nampaknya Buru Baka Yudi Sekarang Hendra Wajaya Ada Yoga Pratama Berikan Balak Iksan Pratama Coba Terupas Masih Bisa Diantisipasi Lagi Beni Wajudi Sekarang Ada Iksan Pratama Yoga Pratama Lagi Iksan Pratama Bagus Terupas Itu Dia Martinus Nupianto Kurang Cepat Bisa Diantisipasi Oleh Dan Dia Langsung Jauh Kedepan Harinur Yulianto Sekarang Masih Ada Hendra Wajaya Begitu Bagus Hendra Wajaya Mengantisipasi Bola Mempar Kedalam PSS Semarang Harinur Yulianto Klapio Ahmad Basit Sumpah Berikan Bola Kuro Koyudi Ada Yoga Pratama Sekarang Lagi Lagi Salah Pasing Seorang Yoga Pratama Mungkin Belum Panas Karena Awal Baru Awal Musim Harinur Yulianto Sekarang Ada Hendra Wajaya Tadi Cukup Sikap Berubah Koyudi Amat Basit Lagi Sekarang Amat Basit Berikan Bola Lagi Kuala Iksan Pratama Belakang Lagi Begitu Rapat Nampanya Para Pemain PSS Semarang Kurni Adi Sekarang Masih Masih Kurni Adi Lagi M Rahmat Ah M Rahmat Pun Salah Nampanya Dalam Melakukan Pasing Sekarang Bruno Silva Masih Ada Hendra Wajaya Lagi Sandi Sekarang Bendy Wahyudi Coba Positioning Bola Yoga Pratama Iksan Yoga Lagi Satu Satuan Bagus Itu Dia Kerjasama Api Tadi Aduh Lagi Tidak Bisa Menembus Tempannya Barisan Belakang Dari PSS Semarang Bola Peluang Mas Peluang Itu Dia Suiting Aduh Apalagi Peluang Itu Dia Kerja Keras Tadi Dari Seorang Martinus Novianto Mampu Menyamakan Kedudukan Menjadi Imbang Satu Sama Gol Yang Bagus Kerja Keras Dari Seorang Martinus Mampu Menghasilkan Gol Nampanya Tadi Kita Lihat Dari Replay Berawal Dari Kesalahan Pemain Belakang Kita Lihat Begitu Tenang Martinus Namun Suting Pertama Besa Dan Tendangan Dari Pujuk Sudut Yang Sempit Dari Martinus Kita Lihat Lagi Dari Replay Tersalahan Dari Pemain Belakang PSU Semarang Langsung Dihukum Menjadi Gol Kita Oleh Striker Yang Akan Menjadi Striker Andalan Kita Martinus Novianto Kita Lihat Dari Sudut Sempit Mampu Menciptakan Gol Selebrasi Yang Unik Tadi Dari Seorang Martinus Unggulan Berubah Sekarang Menjadi Satu-satu Di menit Ketiga Pulun Ancaman Bagi PSU Semarang Dan Lampu hijau Untuk PSM Yogyakarta Berbahaya Sekarang Menguasai Bola PSU Semarang Langsung Terupas Ada Komarudin Yang Dituju Komarudin Bagus Sekalikun Di Persih Teklenya Yoga Pratama Terupas Langsung Kedepan Ada Iksan Pratama Sekarang Iksan Martinus Masih Martinus Nopianto Martinus Mencari Rekan Masih Martinus Berikan Wala Pada Oh Supradi Nampenya Maksudnya Melakukan Dami Pun Gagal Tadi Serangan Balik Sekarang Komarudin Masih Ada Kurniady Begitu Bagus Mengawal Komarudin Seorang Kurniady Iksan Pratama Iksan Pratama Lagi Bagus Sekali Wah Mampu Dibaca Tadi Sebenernya Sudah Bagus Pertandingan Babak Pertama Sudah Selesai Kunggulan Menjadi Satu-satu Gol Penyama Kududukan Diciptakan Martinus Navianto Oke Mitra Larga Yang mana pun Anda berada Kiko Babak Sudah Dimulai Sekarang Ahmad Basit Yoga Pratama Belakang Lagi Berwaka Yudi Pendek Saja Ada Kurniady Pemain Tampil Bagus Di Pertandingan Babak Pertama Iksan Pratama Kembalikan Bola Lagi Amat Basit Ada Supriyady Coba Cari Rekan Amat Basit Lagi Bagus Sekali Benny Wahyudi Rosing Benny Peluang M Rahmat Gol Debut Bagus Tadi Dari Seorang M Rahmat Melakukan Heading Luar Biasa M Rahmat Kita Lihat Selebrasi Dari Seorang M Rahmat Yang Mampu Menciptakan Gol Debut Di Pertandingan Hari Ini Kita Lihat Dari Replay Kombinasi Bagus Amat Basit Terupas Berkelas Dan Di Akhir Crossing Heading Dari Seorang M Rahmat Mampu Menciptakan Gol Debut Untuk Pertandingan Pertamanya Bersama PSM Yogyakarta Kita Lihat Dia Flying Header Dari Seorang M Rahmat Rekrutan Rekrutan Tidak Sia Sia Namanya Dilakukan Oleh PSM Jogja Kali Ini Persis Solo Persis SES Semarang Memasih Bola Maksud Saya Polapio Cantilana Bruno Silva Ada Septian David Bisa Dipotong Lagi Amat Basit Sekarang Mencari Rekannya Pada M Rahmat Masih Bisa Diatisipasi Namun Ada Yoga Oh Apa Yang Terjadi Pol Untuk Siapakah Play on Nampaknya Komarudin Sekarang Captain David Cantilana Lagi PSS Semarang Terus Menggepur Habis Pelapio Bagus Sekali Tadi Aduh Terlalu Percaya diri Nampaknya Miskomunikasi Di lini Belakang Menghasilkan Sepak Pojok Saja Buat PSS Semarang Cantilana Langsung Angkat Ke depan Bruno Silva Yang dituju Hating Yang berbahaya Namun Masih Beruntung Ada di atas Mister Gawang PSM Yogyakarta Dengan Gawang Saja Sandi Pirmansa Pendek Terhadap Hendra Widaya Yang dituju Pasing Lagi Benny Wahyudi Bagus Ada Sofriyadi Sekarang Ketengah Lagi Sandi Pirmansa Terlupas Bagus Itu Dia Yoga Platam Yang Langsung Yang Dituju Pelavio Sekarang Belakang Lagi WLS Costa Antilana Septian David Maksudnya Berikan Bola Tadi Siada Pemain PSG Jogja Hendra Widaya Kebelakang Penjaga Gawang Sandi Yang Dituju Ada Purwaka Yudi Yoga Pratama Purni Adi Sekarang Purni Adi Bagus Sekali Pemenang Satu Ini Yoga Pratama Yiksa Pratama Adan Martinus Martinus Terlupa Supriyadi Yang Dituju Supriyadi Oh Maksudnya Berlakukan Bonceng Kanam Bisa Dibaca Flavio Sekarang Terlupa Harinur Yang Dituju Harinur Berikan Bola Kepada Bruno Silpa Disana Bruno Silpa Bruno Silpa Berpaha Yaitu Dia Yang Kita Takut Kan Kita Khawatir Serangan Balik Serangan Balik Yang Cepat Tadi Dari PSS Semarang Mampu Dimaksimalkan Menjadi Gol Seorang Seftian David Maulana Kita Lihat Dari Replay Bagus Sekali Kombinasi Pasinya Cepat Kita Lihat Angkat Bola Ada Seftian David Yang Tanpa Pengawalan Mampu Mencek Boaskan Bola Begitu Dingin Kegawang Sandi Bunggo Yang Berubah Menjadi Dua Sama Sekarang Yoga Pratama Amat Basit Amat Basit Terlalu Lama Tadi Direbut Berbahaya Lagi Sekarang Ada Komarudin Komarudin Itu Dia Berbahaya Namun Masih Beruntung Tadi Tendangannya Masih Jauh Dari Sasaran Deni Wahyudi Lemparan Kedalam Berikan Bola Korda Andra Wijaya Ada Amat Basit Lagi Amat Basit Ada Yoga Pratama Namun Yoga Pratama Kurang Maksimal Penampilannya Harino Rilanto Berbahaya Tadi Oh Berbahaya Fall Fall Nampaknya Dilakurkan oleh Pemainman PSE Semarang Kita Lihat Dari Replay Siapakah Yang Melakukan Fall Disana Disana Saptian Depit Tampaknya Oke Sudah Menit Ke 76 Kita Menanggungkan Kompasif Defend Yoga Pratama Kita Ganti Sama Tegat Pemestuk Terus Selamat Bukan Selamat Sebentar Nah Ini dia Arief Satya Drogant Ikset Pertama Dua Belandang Kita Ganti Yoga Pratama Dan Ikset Pratama Ditarik Keluar Apanya Menanggung Bebas Sekarang Mandra Kejaya Dabak Kota Kati Beni Wahyudi Kurni Adi Sekarang Masih Kurni Adi Berikan Bola Pada Arief Satya Pemain yang Baru Masuk Bagus Kali Arief Satya Placing Arief Satya Nampaknya Bisa Direbut Purni Adi Aduh Terlalu Lampat Nampaknya Gerakannya Klaviyo Sekarang Berikan Bola Pada Bruno Beni Wahyudi Purwaka Yudi Tegar Pangestu Kembalikan Bola Kebelakang Nampaknya Menampakan Rebuild Up Sekarang BSM Jogel Sandi Firman Sya Ada Hendra Widjaya Pasing Pendek Saja Beni Wahyudi Yang Dituju Ada Supriyadi Beni Wahyudi Lagi Arief Satya Terupas Berkelas Terhadap Supriyadi Semarang Yang Dituju Namun Apa Apa Ah Kesulitan Nampaknya Supriyadi Tadi Antar Attack Berbahaya Apakah Bisa Direbut Rebut 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 Itu Dia Belakang Tidak Apa Yang Keting Jangan Kedepan Brandy Jauh Kedepan Harinur Yang Dituju Ada Hendra Widjaya Septen David Berbahaya Bagus Sekali Hendra Sandi Firman Sya Sekarang Kita Cukup Nah Nimbang Dua Dua Aja Nah Itu Dia Pertandingan Telah Berakhir Penggol Menjadi Jua Sama Ada Tidak Terjadi Gol Bunuh Diri Kita Menang 2-1 Namun Itulah Sepak Bola Jadi Tidak Apa Di Lack Pertama Kita Dua Sama Nah Oke Guys TM Sapri Diminatin Sama Tim Lain Di Liga Dua Yaitu Persewar Warope Kita Jual Aja TM Sapri Untuk Gantinya Boleh Kalian Apa Si Rekomendasi Buat Pengganti TM Sapri Ditulis Di Kolom Komentar Oke Ingat Nama Pemainnya Jangan Nama Pemain Tim Nas Yang Labelnya Label Mahal Kayak Ospaldo Hai Karena Kita Belum Sanggup Jadi Pemain-pemain Yang Di Liga Satu Tapi Apa Namanya Kualitas Oke Dengan Harga Yang Murah Aja Oke Oke Guys Ini Rekomendasi Dari Gua Untuk Pengganti TM Musapri Ada Tiga Pemain Ada Octavianus Fernando Main Persibaya Surabaya Terus Ada Aulih Hidayat Pemain Dari Semen Padang Sama Yang Terakhir Ardi Al-Akhya Dari Persibaya Tangerang Selain Dari Tiga Pemain Ini Juga Boleh Kalian Kasi Rekomendasi Ini Cuma Rekomendasi Dari Gua Tiga Pemain Aja Karena Menurut Gua Tiga Pemain Ini Harganya Cukup Murah Yang Paling Cuma Oleh Hidayat Tapi Buat Kalian Juga Gak Apa Kalau Mau Kasi Nama Nama Lain Juga Bisa Oke Guys Untuk Episode Yang Kedua Cukup Sampai Disini Dulu Buat Kalian Yang Sudah Nonton Gua Ucapin Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Nyalain Notifikasinya Di Like Terus Share Juga Ket Teman Teman Kalian Oke Sampai